Sudara Wakil Ketua KPK, Nawawi Pombolango melaporkan Putra Amin Rais, Ahmad Mumtaz Rais ke Polisi. Pelaporan merupakan buntut keributan keduanya di atas pesawat Garuda Indonesia. Nawawi melaporkan Mumtaz Rais ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pelaporan terjadi akibat keduanya terlibat keributan di atas pesawat. Sebelum terlibat keributan, Mumtaz sempat ditegur tiga kali oleh Awakabin karena masih menggunakan telepon genggamnya saat pesawat yang ditumpanginya transit di Makassar. Keributan antara dua tokoh tersebut terjadi dalam penerbangan rute Gorontalo-Makassar-Jakarta pada Rabu 12 Agustus lalu. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irvan Setia Putra, angkat suara terkait masalah ini dalam keterangan resminya yang kami terima. Irvan menyebut ada argumen antara penumpang yang terjadi di kelas bisnis. Hal tersebut mengakibatkan penumpang lain yang juga duduk di kelas bisnis turut menegur penumpang bersangkutan sehingga terjadi adu argumen antara penumpang. Wakil Ketua Mumpan, Yandri Susanto, menyatakan keributan yang terjadi antara Mumtaz Rais dan Nawawi Pomo Lango sebenarnya telah selesai dan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, Mumtaz merasa terkejut saat mengetahui bahwa Nawawi melaporkan Mumtaz kepada Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dari situ mungkin ego masing-masing muncul, ya terjadilah debatlah kira-kira gitu ya. Dan saya kira itu sesuatu yang sering terjadi di pesawat. Karena pemahaman penumpang beda, maunya kru kabin juga beda. Nah, jadi kalau menurut saya itu dari klarifikasi Mumtaz dan kawan-kawan sebenarnya sudah selesai di atas. Sudah saling memaafkan, sudah saling bercanda, sudah saling memahami satu sama lain. Maka kita juga kaget ketika misalkan pihak Geruda melaporkan atau Wakil Ketua Pak Nawawi melaporkan itu. Esensinya apa sih sebenarnya kan? Jadi kalau semua sudah selesai menurut saya tidak perlu diperpanjang. Nah, ini sedang kita coba mediasilah dengan pihak Geruda. Untuk membahas lebih jauh terkait peristua yang menyeret nama kader PAN Mumtaz Rais terkait keributan di atas pesawat Garuda. Sore ini kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto. Selamat sore Pak Yandri. Selamat sore Mbak Presiden. Pak Yandri, Pak Yandri bilang sudah mengkonfirmasi langsung kepada Mas Mumtaz langsung. Sebenarnya kejadiannya seperti apa? Karena ada perbedaan informasi yang juga beredar bahwa pesawat belum berada di tempat atau belum berhenti total. Tapi Mas Mumtaz sudah menggunakan telepon genggamnya. Tapi versi yang Anda sampaikan kepada media beberapa waktu lalu berbeda? Yang pertama Mbak Presiden saya sampaikan bahwa Mumtaz melakukan itu tentu pasti bukan atas nama PAN ya. Itu pribadi beliau yang memang waktu itu menjadi penumpang, salah satu penumpang Garuda Rute Gerontalo Makassar, Jakarta. Artinya ada transit di Makassar. Dari komunikasi saya tadi dengan ada tiga orang yang dalam rombongan Mumtaz itu, ada Pak Pangiran Khairus Saleh dan Saudara Kuirvan, menyampaikan bahwa setelah linding di Makassar dengan agenda transit untuk menurunkan penumpang yang turun di Makassar, jadi semua penumpang turun semua yang di Makassar, situasi di pesawat itu dari pengumuman kru kabin itu yang meneruskan penerbangan ke Jakarta diminta untuk tidak turun. Dan itu biasa, saya juga sering begitu, rute-rute transit memang begitu karena waktu transit tidak panjang dan penumpang transit diminta untuk tetap duduk di kursi masing-masing. Nah, ketika penumpang sudah kosong yang transit, penumpang yang akan mengisi perjalanan berikutnya itu belum masuk, biasa juga penumpang-penumpang yang saya lihat selama ini menghidupkan handphone untuk mengkompirmasi yang mungkin masalah jemputan atau mungkin komunikasi dengan keluarganya. Dan kita pastikan bahwa situasi pesawat memang belum menuju runway, belum ada pengumuman dari kru kabin, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya dapat dari teman-teman yang ikut rombongan mumtas. Artinya, kalau dari situ kejadiannya, sebenarnya tidak ada masalah dengan mumtas. Nah, tapi mungkin ada kesalahpahaman dengan pramugari, pramugari menegur untuk menghentikan komunikasi mumtas itu. Ya, mungkin saya tidak tahu juga caranya situasi pramugari mengingatkan mumtas ini bagaimana, saya tidak tahu karena saya tidak ikut rombongan. Tapi dari situ, kira-kira mumtas mendebat pramugari dan ada semacam perdebatan yang lumayan keras atau situasinya kurang bagus. Nah, di tengahnya katanya sama Pak Nawawi, Wakil Ketua KPK. Nah, dari situ juga karena mungkin dianggap ini persoalannya mumtas sama pramugari, tapi diselah oleh yang lain, ya mungkin juga mumtas merasa ada sesuatu yang menurut mumtas mungkin tidak perlu orang lain campur. Karena di pesawat itu kan ada yang berwenang, yaitu pilot, kopilot, atau pramugari. Nah, tapi dari situ, dari persoalan yang sudah terlanjur terjadi itu, mumtas, pramugari, dan Pak Nawawi sebenarnya sudah mengkelirkan semua persoalan di atas pesawat. Ditingahi oleh Pak Pangeran Hairus Saleh, pimpinan Komisi 3 DPR RI, sudah salaman-salaman, sudah saling memaafkan, sudah ketawa-ketawa katanya. Nah, dan dianggap clear masalahnya, sudah selesai, dan sekali lagi ini biasa. Di dalam pesawat saya juga sering saksikan antara penumpang sama pramugari, atau antara penumpang dengan penumpang yang lain, rebutan tempat duduk, karena salah tempat duduk, gitu loh kan. Jadi biasa, kalau dalam pesawat itu biasa. Dan tidak terlalu prinsip menurut saya yang masalah ini. Nah, tapi karena sudah di clearkan juga, sudah saling memaafkan, sudah dianggap tidak masalah, yang menjadi kita kaget, kenapa ini masuk kerana hukum, gitu loh. Dilaporkan di Polsek Bandara Soekarno-Hatta. Nah, gitu Mbak Peristian, kira-kira kronologisnya begitu. Artinya kita anggap ini sudah selesai sebenarnya. Dan tidak perlu diperpanjang, karena urusan bangsa hari ini terlalu banyak untuk kita urus, gitu loh. Apa Pak Yandri sendiri punya informasi, kira-kira apakah Pak Pemolango, Wakil Ketua KPK, dengan Mas Mumtas itu memang dalam satu perjalanan dengan urusan yang sama atau dengan urusan yang berbeda? Pasti urusan yang berbeda, Pak Naowi kan Wakil Ketua KPK, Mumtas kan urusan Musilpan Gorontalo, pasti berbeda lah. Tapi dalam pesawat yang sama, biasa, ya kan? Mungkin bersebelahan tempat duduk, atau jam terbangnya sama, sama-sama pulang ke Jakarta, itu biasa. Tapi kita pastikan itu dalam agenda yang berbeda, gitu loh. Pak Yandri, tadi Anda menyebut ini hal yang biasa sebenarnya terjadi di pesawat, tapi kemudian menjadi sorotan publik karena keduanya adalah tokoh. Ini kan bagaimanapun dari ranah etik, tidak seharusnya terjadi demikian perdebatan dengan Pramogari sekalipun. Kira-kira dari internal PANU sendiri akan menyikapinya seperti apa? Peristiwa ini yang disoroti oleh publik, dan juga kasus hukum, meskipun masih lisan informasinya ya, laporan yang disampaikan oleh Pak Pemolango? Ya, tadi setahu kita kan ini persoalan yang tidak terlalu serius ya, karena, dan faktanya, di atas kabin itu atau di atas pesawat itu, setelah ditengahi oleh Pak Pangeran Khairos Saleh, semuanya sudah clear dan saling memaafkan, sudah ketawa-ketawa, artinya sudah cairah situasi. Yang saya katakan tadi, ini masalahnya tidak terlalu besar, tapi jangan dibesar-besarkan gitu loh. Tapi ya, karena sudah masuk ke ranah hukum, sudah, apa namanya, sudah dilaporkan, tentu kita juga minta ke Saudara Komuntas nanti, kalau ada panggilan dari polisi atau minta keterangan lebih lanjut, ya saya kira Saudara Komuntas sebagai warga negara yang baik, mesti menjelaskan duduk persoalannya bagaimana gitu loh. Dan, sekali lagi saya juga minta supaya ini kalau bisa didamaikan, kemudian diselesaikan dengan cara baik, dan tidak perlu diperpanjang, karena sekali lagi bangsa ini banyak persoalan-persoalan yang harus kita sama-sama hadapi secara sungguh-sungguh gitu loh. Nah, kita juga tidak tahu apa mutip dibalik setelah dianggap selesai, ternyata ada juga yang melaporkan gitu loh. Jadi, tapi sekali lagi kami sebagai keluarga besar PAN dan MUMTAS memang pengurus PAN, tapi sekali lagi itu bukan dia melakukan itu atas nama PAN, bukan ya. Tapi kami tidak akan lari dari persoalan-persoalan ini, akan kami hadapi secara serius dan secara seksama. Nah, kalau misalkan diteruskan ya tentu akan kita minta saudara ke MUMTAS untuk hadir di panggilan polisi. Yang paling penting lagi, di samping Pak Nawawi mungkin bisa bersidatur rahmi lagi dengan MUMTAS atau Pak Panggilan Hayros Saleh sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Kemudian pihak Garuda, kalau ini bisa diajak duduk bareng, kemudian ini dianggap sebagai pembelajaran bagi semua calon penumpang ke depan supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi, ya juga bagus gitu loh. Jadi kalau bisa, sama-sama, apa namanya, calling down lah ya, calling down dan tidak memperpanjang persoalan ini sehingga sama-sama punya tugas masing-masing itu tidak tersita waktunya dengan menghadapi persoalan yang saya katakan tadi sejatinya sudah selesai. Dan itu disampaikan secara terbuka, rilis dari saudara ke Pangeran dan saudara ke Irfan dan saudara ke MUMTAS terhadap kronologis kejadian itu gitu loh. Baik, terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Maran Nasional Andri Susanto sudah bergaung bersama kami di Kompas Betang.